Menurut ilmu fisika, terkanan berbanding lurus dengan gaya Nah, kalau hidupmu banyak tekanan, mungkin kamu kelebihan gaya Nah, demikian juga dengan tekanan darah tinggi Kalau kamu mengalami tekanan darah tinggi, mungkin kamu kelebihan gaya hidup Nah, simak penjelasannya ya Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Karena saya akan terus update info-info kesehatan yang menarik untuk kalian ketahui Nah, yang kali ini saya mau membahas mengenai tekanan darah tinggi Atau yang lebih dikenal dengan hipertensi Nah, tekanan darah normal manusia adalah 120 per 80 mm air raksa Nah, kalau tekanan darah sistoliknya itu di atas dari 130 mm air raksa Dan tekanan darah diastoliknya itu di atas dari 90 mm air raksa Itu sudah dikatakan hipertensi Nah, hipertensi ini ternyata erat kaitannya dengan gaya hidup seseorang Nah, apa saja yang perlu dimodifikasi atau diubah untuk menangani hipertensi Itu antara lain Yang pertama, berat badan Nah, teman-teman perlu ya membuat berat badannya menjadi normal Buat teman-teman yang mengalami overweight atau obesitas Ditonton ya video saya mengenai obesitas dan resiko-resiko dari obesitas Untuk pria, lingkar pinggang sebaiknya tidak melebihi 102 cm Sedangkan untuk wanita, lingkar pinggang tidak melebihi dari 89 cm Nah, yang kedua, olahraga Nah, olahraga ini penting banget ya Karena olahraga bisa meningkatkan kadar nitrik oksad Jadi bisa melebarkan pembulu darah kita Nah, olahraga yang dianjurkan adalah 150 menit dalam seminggu Atau kurang lebih 30 menit perharinya Olahraga yang dilakukan pun harus optimal ya teman-teman Nah, jadi buat teman-teman juga bisa cek video saya mengenai olahraga yang optimal Nah, supaya semua benefit dari olahraga bisa didapatkan oleh teman-teman Nah, yang ketiga, ini yang penting juga ya Makan terbanyak sayur-sayuran, serat, dan juga biji-bijian Jadi ada yang namanya DAS Itu dietary approach to stop hipertensi Di dalam DAS itu dikatakan bahwa diet itu sangat menentukan tekanan darah Jadi diet bisa mengurangi tekanan darah sebanyak 5-8 mm air raksa Nah, diet yang dianjurkan itu adalah diet yang tinggi serat Jadi banyak makan sayuran, buah-buahan, biji-bijian Kemudian garam dibatasi sampai hanya kurang dari 1.500 mg perharinya Jadi 1.500 mg itu setara dengan 3 sendok teh Jadi pastikan teman-teman yang memiliki tekanan darah tinggi Hanya mengonsumsi garam sebanyak 3 sendok teh perharinya Kemudian juga yang ini tidak kalah pentingnya yaitu mengurangi stres Nah, mungkin stres itu dikarenakan teman-teman memiliki banyak ekspektasi ya Nah, jadi ekspektasinya harus dikontrol Fokus pada cara untuk menyelesaikan masalah Bukan fokus pada masalahnya Nah, kemudian juga perbanyak bersyukur Kemudian luangkan waktu untuk rileksasi Untuk menikmati hal-hal yang teman-teman senangi Ya, kemudian juga penting juga untuk mengurangi konsumsi dari kafein Yaitu di teh dan juga kopi ya Nah, ini memang masih kontroversi Dikarenakan ada beberapa penelitian juga yang mengatakan Bahwa konsumsi kafein dalam jumlah yang sedikit saja Itu sebenarnya tidak bermasalah pada tekanan darah tinggi ya Namun, teman-teman yang mengalami tekanan darah tinggi itu perlu mengamati Jadi apakah memang didapati ada kenaikan setelah teman-teman meminum teh maupun kopi ya Jadi, misalnya setelah minum teh maupun kopi 30 menit setelahnya teman-teman cek tekanan darahnya apakah tinggi Kalau tinggi, kalau terdapat kenaikan Berarti teman-teman termasuk yang sensitif terhadap kafein Nah, kemudian juga Kalau sudah mengalami tekanan darah tinggi Itu sangat dianjurkan untuk cek rutin ke dokter ya Jadi, dokter akan menganjurkan pemeriksaan laboratorium berkala Untuk memantau beberapa fungsi dari tubuh teman-teman Nah, sementara lain fungsi jinja yang sangat penting Karena nantinya tekanan darah tinggi ini bisa mempengaruhi fungsi jinja seseorang Kalau terus dibiarkan Nah, kemudian juga jantung itu juga perlu untuk dikontrol Nah, jadi pastikan teman-teman kontrol rutin ke dokter Dan meminum obat darah tinggi dengan rutin Nah, oke Itu info dari saya Teman-teman mau dibahas apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like video ini Subscribe channel saya Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Karena saya akan terus update info-info kesehatan untuk kalian Dadah! Tekanan itu kan berbanding terbalik dengan luas Nah, supaya teman-teman tekanan darahnya nggak tinggi Maka teman-teman perlu memperluas gaya hidup teman-teman Jadi dibagi-bagi ya makanannya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya